Penyalahgunaan narkotika, Saudara Petugas Direkturat Reserse Narkoba, Polda, Sumatera Utara menangkap bandar narkotika jenis sabu di wilayah Provinsi Aceh. Tidak hanya menemukan narkoba, polisi juga menemukan dua senjata lars panjang berjenis AK-47 dan M-16 berikut amunisinya. Rekaman video amater ini menunjukkan saat polisi berupaya mengumpulkan barang bukti. Seorang bandar meletakkan narkotika jenis sabu di sebuah lubang yang berada di bawah rumah pelaku. Tak hanya itu, polisi juga menemukan dua senjata lars panjang berikut amunisi. Pelaku ditangkap di wilayah Provinsi Aceh. Kapolda, Sumatera Utara menggelar jumpa pers pada selasa sore. Ia menyebut ada beberapa kasus peredaran sabu yang diungkap polisi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Para pelaku yang ditangkap merupakan bagian dari Sindikat Narkoba Jaringan Internasional yang selama ini kerap memasuk narkoba ke Sumatera Utara. Jumlah barang bukti yang kita sudah amankan, Bapak-Ibu sekalian, sekalian-sekalian media, dari 35 kasus, itu ada sebanyak 4.412,96 kilogram sabu-sabu. Sabu-sabu, di mana 242 kilo, itu dari tujuh kasus yang kita tangani di Polgan. Para pelaku yang ditangkap kini terjerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal hukuman mati.